kemudian berikutnya yang kedua adalah level kunci atau key level ada level kunci level kunci ini kita fokuskan pada support resistant kemudian retracement level kunci kita fokuskan pada support resistant dan retracement ya kita masuk di retracement dulu retracement ini apa retracement ini gerakan pasar yang melawan arus besar melawan tren besarnya namun bersifat sementara ya tren naik kemudian turun nah ini koreksi turunnya berapa biasanya retracement ini angkanya 50% dari tren utamanya tren utamanya di sini sampai di sini berarti tengah-tengahnya di sini maka di sini adalah retracement Hai nah ketika tidak melewati retracement dengan kuat atau hanya berada di sini kemudian memantul maka ini namanya pullback kembali menguat lagi mengikuti arah tren utamanya nah fungsi dari retracement ini apa untuk menguji apakah perlawanan itu sifatnya sementara atau permanen ya kalau dia nanti kuat turun bahkan bisa breakout di bawahnya ini maka ini bukan retracement lagi tapi reversal reversal itu berbalik permanen kalau retracement itu berbalik sementara Oke kita lanjut retracement permain perlawanan yang bersifat sementara sementara reversal bersifat permanen kemudian dari retracement ini ketika dia tidak mampu untuk melewati areanya dan memantul kemudian dia breakout di sana maka inilah peluang yang besar yang bisa kita manfaatkan peluang yang bisa kita manfaatkan untuk taking profit tentunya ya untuk entry di sana kita bisa entry by disini begitu kita entry bukan berarti kita tunggu Oh nanti pasti tidak yang pasti sekali lagi ya ilmu ini hanya membaca probabilitas ya kemungkinan terbesarnya tidak ada yang pasti pasar itu enggak ada yang pasti saya jual makanan pun tiap hari ke pasar tidak ada yang pasti lakunya berapa karena itu probabilitas kemungkinan terbesarnya kalau hari Senin logikanya pasarnya sepi karena mungkin baru liburan baru masuk kerja hari Sabtu Minggu logikanya pasarnya rame dari mana karena banyak jelang orang liburan banyak orang jajan di sana awal bulan marketnya rame dari mana dari banyak orangnya gajian itu logika demikian juga pasar ini ya sama hanya dengan pasar konvensional kalau kita tahu awal bulan itu biasa misalkan dagang roti dagang makanan kita perbanyak dari mana kita bisa yakin kita membuat jajanan banyak padahal biasanya enggak sebanyak ini karena sudah paham dari histori dulu-dulunya atau sejarah minggu-minggu yang lalu kalau hari Sabtu Minggu dagangan ini selalu rame dan ini pun tidak menjamin ada kalanya nanti pas kita membuat rame ternyata hujan dan sebagainya maka yang harus kita siapkan antisipasi semuanya itu sama hanya dengan trading online ya trading mata uang trading saham sama ini nanti harus kita antisipasi kita entry by batasan rugi kita dimana atau resiko dimana kemudian target kita dimana ini harus jelas nancep di kepala kita bukan hanya bisa membaca pola candle habis itu baik kemudian ditunggu karena banyak orang biasa diajari yang penting nanti kalau ada pola ini nanti baik tunggu sampai warna biru tunggu sampai profit 12 kali kebetulan memang naik tapi giliran dia turun ditunggu padahal sudah breakout jauh sekali masih ditunggu hanya karena yang pernah diajari ditunggu sampai nanti profit disunggu sampai nanti biru akhirnya apa yang terjadi betul-betul makin nanjolok makin nanjolok makin tipis dananya dan berakhir dengan margin call nah kita tidak berharap seperti itu kalau sudah ada ilmunya teman-teman juga harus betul-betul membuka semua wawasan kita perbanyak latihannya jangan hanya mempertajam cara membaca candle saja tidak bisa kita hanya fokus di candle kita harus dua-duanya kita kombinasikan resiko kemudian lotnya harus kita ukur semuanya harus di awal harus betul-betul jelas ini adalah retracement kemudian yang kedua kita masuk di level support resistant ya kita sudah sering sampaikan support resistant ini berkaitan dengan wilayah-wilayah penting dimana di area di situ dia ditolak di area di situ dia ditolak itu namanya Hai apa namanya support resistennya Oke kita masuk dulu di wilayah support dan resistennya Hai Oke ini contoh dari retracement tadi ya saya coba untuk memberikan contohnya jadi contoh retracement kemudian eh marketnya bergerak kuat awalnya trennya kuat ini low-nya kemudian koreksi ini koreksi namanya karena masih separuh dari sini kemudian breakout ini breakout low-nya makin merendah ada koreksi lagi ini retracement atau koreksi bahasanya retracement kemudian impuls pullback tarik kembali atau menguat kembali dan sebagainya nah inilah yang namanya tren ketika ada impuls yang kuat kemudian ada koreksi atau retracement kemudian menekan kembali breakout makin breakout berarti makin makin turun makin kuat turunnya sehingga kita bisa manfaatkan ketika sudah breakout setidaknya kita manfaatkan sel disini kita manfaatkan sel ketika dia mulai betul-betul breakout disini jangan berharap ketika entry saat itu langsung profit itu main kasino langsung pasang nanti ketemu saat itu ketika diputar beda kalau trading ini ada pergerakan yang selalu naik turun mengikuti kondisi pasar yang ada permintaan dan penawaran yang banyak ya ini adalah retracement atau koreksi kita masuk di support dan resistant tadi ya kita masuk di area support dan resisten ya support resisten sudah kita sering bahas support resisten ini selalu berada di area puncak support itu berada di bawah di tahanan bawah resisten berada di atas jadi resisten itu apa resisten itu harga naik kemudian terhenti di situ kemudian kembali berbalik turun support itu ketika dia turun kemudian terhenti kemudian kembali naik inilah yang dimaksud dengan resisten ini dimaksud dengan support nah support yang pertama support yang pertama ini nanti bisa jadi support yang kedua ketika dia nanti naik kemudian tidak mampu breakout kemudian dia kembali turun ini membentuk resisten baru kemudian ketika turun dia tidak melewati naik kembali ini membentuk support yang baru kemudian ketika dia naik ini breakout resisten menjadi support sehingga ini support ketika ini turun kemudian memantul kembali tidak bisa breakout maka ini tetap menjadi supportnya tetap menjadi supportnya sedangkan ketika dilewati support ini bisa menjadi resisten kembali support yang baru dia akan membentuk yang baru disini kalaupun dia sejajar berarti ini masih support jadi satu bagaimana cara mengenali support resisten ya gampang ya kemarin materi sudah kita sampaikan di di YouTube ya cara mengenali support resisten yang pertama bisa dengan swing di ujung atas ujung bawah yang kedua banyaknya rejeksi banyak rejeksi atau banyaknya sungguh yang ketiga ada sudut yang baru membentuk sudut baru membentuk sudut baru apa sudut baru itu sudut baru itu begini nah ini tidak harus ada penolakan tapi berganti arah nah ini membentuk sudut baru namanya kalau ini ada penolakan ini tidak ada penolakan tapi membentuk sudut baru atau swing high swing low swing high itu ayunan di atas swing low ayunan di bawahnya dimana disitu dia turun kemudian terhenti kembali naik nah perhatikan ketika semakin banyak disentuh ya level resisten yang semakin banyak disentuh maka berpeluang memantul berpeluang memantul ini berpeluang memantul semakin banyak disentuh semakin memantul tapi sebaliknya semakin banyak level psikologi yang dilewati semakin banyak dia di breakout ini dengan level psikologi yang banyak maka ini akan semakin kuat ketika breakout melewati beberapa level psikologi beberapa resisten atau supportnya maka dia ketika breakout akan makin kuat ini harus dicatat di kepala kita ketika ada level psikologi yang kuat wilayah resisten di breakout ya fokus kita ke by kalau sudah yakin dengan aturan ini maka catat maka kita lakukan disiplin disiplin kita masuk hanya ketika memenuhi syarat syarat saya sudah terpenuhi breakout di level psikologi yang banyak masuk by jangan lupa begitu by kita masuk catat langsung stop plus kasih SL atau batasi rugi di area level psikologi di bawahnya targetnya dimana di atas disini biasa nanti ada level psikologi berikutnya ada penolakan berikutnya tarik garis ya kira-kira disitu kita bisa membuat perbandingan jaraknya sama atau jaraknya dua kali terserah kalau saya penting profit exit karena memang yang kita gunakan lotnya agak lumayan besar ini adalah support dan resistance level penting yang harus kita perhatikan kalau kita sudah paham dengan level pentingnya trading itu gampang ya trading itu sederhana profit itu betul-betul mudah kalau betul-betul kita jeli karena terkadang kita mengabaikan yang begini yang kita lihat hanya candle saat itu yang jalan candle merah buy candle merah kita sell candle hijau kita buy atau bahkan kita celakanya lagi percaya dengan analisa orang percaya dengan signal orang yang kita sendiri tidak pernah tahu yang kita sendiri belum tahu track recordnya seperti apa ya boleh-boleh saja mungkin ada bantuan ada analisa yang bisa menjadikan kita lebih meyakinkan boleh-boleh saja tapi kembali pada kita lagi bagaimana cara kita menentukan pilihan kita apakah buy dan sell itu memenuhi syarat trading kita atau tidak terima kasih